Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 Ke arah-arah Jepang sama British guys Lebih ke Coldplay menurut gue nih Kayak pattern pianonya guys Asik Coba Oh suara kicknya asik guys Dan ini beat-beatnya selalu nih Kayaknya gue ngebaca beatnya Pasti Min Hyuk mainnya Beat disco lagi guys Ini karena patternnya kayak begini guys Ini by the way ini pake Symbolnya lumayan banyak kayaknya Crash ada efek symbol Ada China symbol Sama ride nih guys Oke Disini juga gue pake mixer guys Buat ngatur headphone-nya guys Ear monitornya Oke atraktif Oke Dia seneng banget nih Pattern beatnya kayak begini guys Oh tight tight Ini by the way Kalian belum tau Ini main Dia juga pake sequencer guys Di belakangnya tuh ada kayak beat-beat sequencer Ini gue tau nih pianonya nih Yang main mungkin Sama gitarisnya Sama basisnya Ini semua analog Tapi disitunya ada beberapa Elemen-elemen yang ditambah Melalui sequencer guys Jadi bisa dibilang Min Hyuk Untuk tempo Itu dia oke banget Ngikutin temponya guys Ini gue suka dari CN Blue juga nih guys Suara gitarnya itu gimana Oh nice Energi gue suka Ini gila juga guys Dia sambil main beat Dia sambil nyanyi juga Untuk nge-backing guys Ini seru juga guys Seru juga Menurut gue Si Min Hyuk ini main drumnya Oh Itu Itu asik sih Ini Dia kasih seperen belas Nice 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 Gila tight banget Dia pukulannya tuh ada ghost note Ghost note juga guys Dia ngambil lebih ke seperen belas Dia punya fill in drum Tapi ini gue sukanya guys Temponya gak ada yang ngeleset sejauh ini guys Ini yang di part yang ini guys Sayang suara snare kurang Kurang Di mixing kurang naik guys Padahal suara snare nya Sadis sih You wanna know Oh nice Okay feel it Oke lagi Gila tapi guys Ini memang nih Min Hyuk fokus guys Tapi ini gue suka banget Suara gitarnya Bassnya Ini mixing oke banget guys Cuma satu Snare nya kurang naik Dikit banget Dikit banget Nah ini bisa dibilang kan guys Berarti keyboard nya Piano yang teng-teng-teng Itu berarti sequencer Seharusnya yang setau gue Yongho biasanya mengambil part Piano Atau nga grand piano Atau nga keyboard Kayaknya guys Ini sekarang berarti Keyboard nya itu sequencer guys Ini beat Scene blue banget Begini guys Dance gitu Uh tight banget Ini gue juga suka guys Dari drummer guys Drummer itu punya Dynamic yang harus Stabil guys Gue ngomongin Lebih ke arah begini guys Ini ada Untuk ngeritem Biasanya kan digunain Hi hat Snare sama kick Biasanya Drummer-drummer amatir guys Suara hi hat itu Kegedean guys Suara kick malah lemah Snare malah lemah Jadi bunyinya cuma Tapi ini gak kebaca Tapi ini dia lumayan stabil guys Ini lebih ke arah Mixing operatornya sih guys Dia seharusnya lebih naikin lagi Ini juga drumnya dikompres Suara snarenya berasa banget Kekompres sama kicknya guys Nice banget Overheatnya juga suaranya asik sih pas Oh nice Ini gue denger ada suaranya Juga di trigger Suara drumnya guys ya Jadi berdouble nih Setiap dimukul Tom Memang snare nih guys Di bagian sini terutama nih guys Ngedouble nih Ya itu dia Wah asik scene ya Seru banget Wah gila ini energi Dia mukul simbalnya juga asik banget Dia punya hype jadi Kena gue disini Wah asik di belt gitu Tiga sepertiga dua Asik Riffenya keren guys Main lightingnya juga seru ya Wah itu gitarisnya juga Sound enak banget guys Wah keren Keren Ya itu monitor semua tuh di headphonenya Apa di earnya dia 2-3-4 Yes tepat Temponya nice 3-4 1-2-3-4 Nice temponya tight banget Itu galak guys Itu galak Das das Digabungin sama open close high head gitu ya Nice feelnya mahal-mahal semua juga deh guys Nih Sikat Uh yes Yes Gila musiknya C&Blu itu tuh Buat ngajak joget semua guys Musik live semua dong Buat manggung Yes Min Hyuk nice Nice banget Kok temponya stabil Ini temponya stabil guys Ini musik cepet guys Biasanya drummer suka energinya suka ini guys Kecuali dia sering sticking Atau gak sering latih Sering lari Segala macem guys Ini serius guys Ini temponya stabil banget Powernya juga gak berkurang Memang ada beberapa teknis Dia bisa di trigger Snarenya Kick drumnya Yang fundamental Part dari instrumennya Bisa di trigger guys ya Buat energi tetap stabil Tapi ini kayaknya emang power Dia juga stabil guys Nice Suara kicknya stabil ya Oke nice Sejar Oke belum turun Belum turun guys Nice Min Hyuk Ini ngomongin musiknya unik gak sih Gue suka banget ya Kayak bikin ngayang gitu Dia punya scene nya itu guys Nice banget Oke Oh nice Dia dragging disitu Nice Dia mukul Ini seru banget Dia mukul high hat Dia gak merubah patternnya Open close nya Tapi setiap di Down beat Dia masukin itu Right Right crash ya guys Disitu Jadi Stash Stash Kena sama snare Itu dia barengan nih Ini nice banget Stash Ya jadi Upbeat dia pake Apa Itu Down beat dia dimasukin Dia punya crash disini guys Nice 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 Gila stabil gila temponya Buset Wow Oke Min Hyuk Ini bahaya juga Asik Masuk ke China Masuk ke China disini guys Ini musik Seharusnya hype di belakang guys Disini nih Seikat Min Hyuk Tass Oh nice Temponya tight banget itu Ditutup pake close head disitu ya Nice Ya sequence gue ya Dia punya backing vocal ya guys ya Oh go kill Min Hyuk Go kill Happy birthday deh Ini go close dulu guys Ini by the way guys Ini kalo ngomongin live ke begini guys Memang adrenalin tuh lagi muncak-muncaknya Untuk para musisi guys ya Apalagi kalo penontonnya makin ngomong heboh Dia akan lebih heboh Jadi Fisik itu ngebantu banget sebenernya guys Jadi lebih stamina nya lebih Lebih long lasting lah ibaratnya Ini lagu bisa dibilang Capek sih ngebawain nih guys Dia punya patternnya seperti itu terus Tapi si Min Hyuk tuh bawa ini bisa Temponya stabil banget Powernya tetep ada Pemukalan simbal-simbalnya juga ada Dynamicnya Velocitynya Dia untuk main sebagai Apa drummer Ini gue ngeliat emang oke banget nih Min Hyuk Gue jadi penasaran sama lagu Sian Dulu Sian Dulu lagi Karena pattern drumnya tuh kadang-kadang suka gila guys Feelin-feelin ya Gue enjoy banget Untuk transisi-transisi antara first ke ref Ref balik lagi ke first Itu menentukan banget guys Seorang drummer untuk menentukan feelnya seperti apa Dia mau di drop Atau dia mau di up Ini bahaya loh guys Walaupun temen-temen ngeliat ini sederhana Kayak mukul-mukul gebuk-gebuk Padahal ini partnya yang lumayan penting guys Di sebuah band guys Oke guys sekian dulu dari gue Selamat ulang tahun juga Sekali lagi buat si Min Hyuk dari Sian Blue guys Thank you for watching Jangan lupa like, share, and comment di video ini Jangan lupa untuk mencet tombol subscribe guys Bye-bye Jangan lupa like, share, and subscribe